Intro Sobat BC, kembali lagi bersama Humas Bia Cukai Kediri dalam Becik News Hari ini, Kami 19 Mei 2022 Bia Cukai Kediri menggelar press conference atas penindakan rokok ilegal berupa rokok polosan tanpa dilekati pita cukai yang jumlahnya mencapai 1,9 juta batang di wilayah pengawasan KPP BC Tipe Maja Cukai Kediri Berikut liputan selengkapnya Penindakan dilakukan oleh tim unit intelijen dan penindakan kantor Bia Cukai Kediri dengan melaksanakan hot pursuit atau pengejaran dan penghentian terhadap truk pengangkut rokok ilegal yang bergerak dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah di exit tol Mojoketo Jombang kilometer 686 pada 11 Mei 2022 Rokok ilegal yang didapati dari hasil penindakan berupa rokok jenis SKM, sigaret kretek mesin tanpa dilekati pita cukai sejumlah 120 karton berisi 1 juta 920 ribu batang atas dua merek rokok yaitu SBR dan RK Pro Riskuna dengan perkiraan potensi kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah Bia Cukai Kediri aktif berupaya melaksanakan operasi gempu rokok ilegal di wilayah pengawasan kantor Bia Cukai Kediri sebagai wujud community protector atau pelindung masyarakat dari barang-barang ilegal dan turut bekerjasama dan mengajak berbagai pihak untuk keberhasilan operasi gempu rokok ilegal ke depannya Ayo gempu rokok ilegal Bia Cukai Kediri mengabarkan Bia Cukai Kediri mengabarkan Terima kasih telah menonton!